Halo semuanya, sebelum simak videoku, jangan lupa subscribe dulu ya, dan juga nyalakan notifikasinya atau lonceng merahnya. Terima kasih untuk selalu support videoku, dan silahkan simak videoku selanjutnya. Tuhan memberkati. Hai halo, aku tahu kalian pasti kangen vlognya Boss Tahu Yabes. Tapi sekalipun enggak kangen, aku akan tetap menyampa kalian dengan vlog yang menarik berikut ini. Saat ini, aku ada di Jalan Sisingamangaraja nomor 21 Candi, Samarang. Betul, aku akan mengunjungi Epicure Sky Terrace. Ayo kita masuk dan kita mau review bersama Epicure Sky Terrace. Ya, Epicure Sky Terrace ini ada di gedung yang sama dengan Truntum Gama dan juga Joko Madeline. Kalau mereka ada di lantai 2, maka Epicure Sky Terrace itu ada di lantai 3, yaitu di atas atau di rooftopnya dari bangunan ini. Oke, kita udah sampai di lantai 3. Aku akan jalan ke arah paling pojok sendiri untuk masuk ke Epicure Sky Terrace. Ini adalah kafe yang kekinian sekali dengan nuansa Eropa klasik. Di tempat ini adalah surganya pecinta selfie, pecinta fotografi, dan juga tentunya baik sekali spot-spot yang instagramable. Cafe ini terdiri dari 2 area. Yang pertama, area indoor dengan full AC dan tentunya tempat duduk yang sangat nyaman. Untuk lantai 2 area private sementara tidak dibuka selama masa PPKM ini. Atau untuk kalian yang merokok, yang suka dengan suasana nongkrong yang cozy, kalian bisa memilih area outdoors. Seharusnya, waktu yang paling baik berkenjung ke Epicure adalah waktu senja. Jadi kita bisa melihat sunset yang cantik dan juga nuansa kota pada malam hari dengan lampu-lampu yang super romantis. Nah, saatnya kita memilih menu. Mari kita simak review menu Epicure Sky Terrace. Untuk menunya sendiri adalah menu internasional dengan perpaduan berbagai macam masakan di seluruh dunia. Sebagai starter, kalian bisa memilih aneka dumpling seperti mandu, gyoza, kalian juga bisa memilih spring roll atau ala barat yaitu buffalo wings. Ada juga menu peranakan seperti pineng kue tiaw dan juga sink brown noodle. Annyeong Aseo, bagi kalian pecinta menu Korea, kalian juga bisa memilih aneka menu Korea di tempat ini. Seperti bakem beef dan juga klasik bibimbap. Tak ketinggalan, aneka masakan ala sesuan dan juga malatangnya yang terkenal ada juga di sini. Serta masakan Vietnam dan juga masakan Thailand. Ada juga pilihan masakan Indonesia dengan CI sebagai sineternya. Ada semanado CI, ada padang CI dan juga ancovice CI. Tak ketinggalan, menu ala dunia barat juga disajikan di tempat ini. Seperti aneka burger, aneka hotdog, dan juga aneka pasta. Serta bagi kamu yang suka makanan sehat, kamu bisa memilih aneka smoothies. Beverage Corner tentunya menyacikan minuman-minuman yang enak-enak dan juga menarik. Serta tak lupa, kalian harus memilih dessertnya di sini yang juga terkena sangat enak. Kami memesan beef bakembab yang penyajiannya adalah daging di hot plate dengan saus khas Korea yang disajikan dengan nasi putih dan juga kimchi. Kalau koifan, memilih pinang kue tiao. Yang ini adalah recommended yaitu gyoza. Gyoza di tempat ini sangat kuih dan juga enak banget. Ayo kita nikmati makan malam ini bersama. Selamat makan. Jangan lupa abadikan momenmu makan malam di Epicure. Karena seluruh spotnya instagramable banget. Setelah selesai makan. Kemudian kita sempatkan menuju beranda untuk melihat suasana kota Semarang yang sangat cantik dengan lampu-lampunya yang sungguh romantis. Kalian juga bisa berfoto-foto cantik di tempat ini. Dijamin hasilnya pasti tidak mengecewakan. Untuk dessertnya kita memutuskan untuk membeli di Joko Medellin yang lantai 2. Namun sayang sekali, sudah hampir tutup. Untuk itu kita memutuskan untuk pergi ke Harvest. Yuk kita ikuti perjalananku ke Toko Roti Harvest yang terkenal agar dessertnya yang enak-enak dan juga unik itu. Simak terus ya guys di video ini. Nah ini baru surganya dessert. Ini adalah Harvest Bakery di Jalan Esparman. Sekarang dengan wajah baru yang lebih ceria dan lebih cerah. Terima kasih untuk segala supportnya kepada Boss Tahuya Best Vlog. Terima kasih juga untuk selalu simak video-videoku. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share. Sampai kita berjumpa di video yang akan datang. Terima kasih, sukses selalu. Dan tentunya Tuhan memberkati. Sampai berjumpa lagi guys. Bye-bye. Terima kasih.